Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 9, parahal 1 akan dipersebutkan tentang struktur DED, analisis RAB, dan EKS bangunan rumah. Bangunan rumah yang kami gunakan untuk analisis merupakan bangunan rumah dari saya sendiri, Tia Nusibani Putri, yang berlokasikan di Jakarta Timur. Bangunan terdiri dari dua ruang tidur, kemudian ada gudang dan masing-masing di dalamnya ada kamar mandi dengan di depannya ada taman yang digunakan untuk keperluan private. Lokasi ini total memiliki luas 150 meter persegi dan kelilingnya 49,6 meter. Berikut merupakan tampak depan dan tampak atas dari bangunan rumah tersebut, berskalakan 1 banding 50. Bisa dilihat di tampak depan terdapat tiga pintu untuk masuk ke masing-masing ruangan dan enam kolom dengan masing-masing dua pasang yang berdiri kokoh dengan berbahan material semen. Kemudian masing-masing ruangan terdapat ventilasi dan jendela yang cukup dan desain dari dinding bangunan rumah ini merupakan gabungan dari cat putih dan juga di bawahnya dihasilkan dengan bubin batu-bata yang ditempelkan ke dinding. Kemudian untuk tampak atas, atap rumah ini merupakan berbahan material dari bata, kemudian di bagian bawahnya terdapat saluran dainase yang juga menjadi tempat untuk menaruh saluran AC dan semacamnya. Selanjutnya adalah tampak potongan AA. Baik, pada potongan AA terdapat, bisa dilihat ini merupakan potongan memanjang dari rumah. Nah, komponennya sendiri terdiri dari rangka atap, rangka atap yang memiliki tinggi sebesar 319 cm, kemudian ring balok yang menggunakan ring balok dengan tinggi 20 cm. Kemudian dari tinggi lantai, berdiri dari 0 sampai dengan plafon itu memiliki tinggi 250 cm. Kemudian di sini merupakan potongan dari 3 buah kamar dengan kamar mandi di dalamnya. Dan masing-masing kamar mandi itu memiliki pintu yang memiliki tinggi 210 cm. Untuk pondasinya sendiri memiliki kedalaman 135 cm dan memiliki 4 pondasi yang terlihat dari potongan ini. Itu merupakan dari potongan tembok yang memisahkan antar kamar. Selanjutnya ada potongan BB, kemudian untuk potongan BB ini akan terlihat rangka atapnya dengan jelas. Dan rangka batang atap yang digunakan itu adalah waran trus, dimana susunan rangka batangnya mengakomoreskan kekekuan dan kekuatan dalam sistem gaya tarik tekan. Dan rangka batang ini menggunakan susunan konfigurasi segitiga yang memberikan efek kekekuan dan penahanan yang tinggi. Kemudian potongan BB ini memotong bangunan dari lebarnya sehingga terlihat rangka atap lebih jelas. Untuk bagian rangka atap sendiri terlihat kanur plat pada bagian atas, top cord, webs atau batang dalam, bottom cord, serta peak atau sudut, dan overhang. Yaitu kelebihan dari atap untuk penudu dan juga penguat. Selanjutnya untuk fondasi serta tiang pada bimbing itu kurang lebih sama dengan potongan AA. Dan di sini pada potongan BB terdapat bagian taman yang terlihat dengan pintu dan pagar yang terbuka, serta tanaman dan hard escape. Selanjutnya ada desain engineering detail dari balok yang ada di rumah. Baloknya ini DED-nya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tumpuan dan lapangan. Untuk spesifikasi ukurannya sendiri, ukurannya itu 15x15 dengan ukuran cincin 10x10 cm. Dan berikut ada tampak samping dari DED baloknya. Dan selanjutnya ada desain engineering detail dari kolom konstruksi rumah. Berikut ada tampak atas dari kolom konstruksi rumah, di mana kolomnya itu berukuran 20x15 dengan ukuran cincin berukuran 15x10. Baik, selanjutnya merupakan DED dari fondasi bangunan. Untuk fondasi bangunan di sini terdapat beberapa lapisan atau beberapa pekerjaan. Yang pertama di sini adalah pekerjaan pemasangan fondasi dan pekerjaan urukan. Untuk lapisan yang paling atas merupakan lapisan lantai keramik, bisa dengan ukuran 30x30 cm. Kemudian di lapisan selanjutnya terdapat pasir uruk dengan kedalaman sekitar 10 cm. Nah, di antara lantai keramik dengan pasir uruk ini terdapat spesi dengan kisaran sekitar 3 cm kedalamannya. Kemudian, setelah pasir uruk, lapisan bawahnya adalah lapisan urukan tanah, di mana di sini merupakan lapisan paling tebal, seperti itu. Kemudian, untuk pekerjaan fondasi sendiri, di sini terdapat pemasangan fondasi batu kali, di mana di sini terlihat dengan bentuk-bentuk gravel, seperti itu. Kemudian, untuk lapisan selanjutnya adalah lapisan pasangan batu kosong, di mana kalau di daya-daya ini diilustrasikan dengan slash-slash garis-garis meeting, seperti itu ya. Itu maksudnya menunjukkan ini merupakan pasangan batu kosong yang disusun rapi, begitu berjajar. Untuk lapisan paling bawah merupakan lapisan urukan pasir. Untuk dimensi dari fondasi sendiri, ini panjangnya sekitar 80 cm. Baik, selanjutnya terkait RAB. RAB ini merupakan dokumen dasar atau dokumen acuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan bangunan. Yang dimaksud itu mulai dari pepilihan sebagai material atau komponen pendukung, material, pihak penyedia, dan sebagainya, hingga pada aspek pengawasan saat pelaksanaan pekerjaan bangunan itu. Dan RAB ini ada untuk setiap pekerjaan bangunan yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa kita mengadopsi contoh RAB pekerjaan di bidang A, kemudian kita aplikasikan ke pekerjaan di bidang B. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya pada RAB itu butuh kebutuhan spesifik terhadap setiap pekerjaan. Sehingga untuk bidang yang mungkin mirip atau bahkan hampir mirip itu perlu untuk dibikin RAB sendiri seperti itu. Berikut merupakan salah satu bagian dari RAB yaitu penyataan daftar upah pekerja. Untuk bagian lainnya akan terlampir di akhir dalam bentuk file Excel. Selanjutnya masuk ke analisis tahapan penyusunan RKS. Jadi dalam manajemen konstruksi itu, penyusunan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat dibuat setelah dilakukan perancangan DED atau detail engineering design. Dan spesifikasi teknis disusun. Karena dalam dokumen RKS ini, isinya akan merinci jenis bahan yang dipergunakan dan cara pemasangannya. Sesudah kedua hal tersebut dilakukan, barulah rencana anggaran biaya atau RAB dapat disusun. Selanjutnya masuk ke tahap penyusunan RKS. Jadi RKS itu terdiri dari berbagai pasal yang mengatur mengenai penjelasan umum, lingkup kerja, syarat-syarat dan teknis, serta rincian pekerjaan konstruksi. Di kelompok kami, kami membuat DED mengenai pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, dan pekerjaan atap. RKS dari pekerjaan fondasi, misalnya, contohnya itu seperti lingkup pekerjaannya, di mana tenaga kerja, bahan, dan alat meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, dan alat bantu. Lalu selanjutnya ke persyaratan bahannya, misalnya, syarat-syarat apa saja untuk semen-semen tertentu, pasir beton, kerikil, air, dan lain-lain. Selanjutnya, rancangan RKS yang kelompok kami buat terdiri dari 8 pasal. Yang pertama itu, pasal pertama berisi penjelasan umum yang meliputi rincian dan syarat-syarat pemberian pekerjaan. Di pasal 2, ada lingkup pekerjaan yang berisi syarat-syarat yang berlaku pada pekerjaan. Pasal ketiga, yaitu lokasi proyek. Pasal keempat, penggunaan syarat-syarat dan teknis dari pekerjaan konstruksi. Dan di pasal kelima, mulai pekerjaan fondasi yang berisi rincian-rinciannya. Pasal keenam, kerjaan beton. Pasal ketujuh, kerjaan atap. Dan pasal keelapan, ada penutup. Pasal ketujuh, kerjaan beton. Pasal ketujuh, kerjaan beton. Pasal ketujuh, kerjaan beton. Terima kasih.